Hai semuanya, thank you yang udah ngekuk video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Di video Mr. Stings kali ini gue mau ngebahas tentang kasus dari negeri Korea. Ini kasusnya termasuk salah satu kasus terkelam dari industri entertainment di Korea Selatan. Jadi kasus ini tuh sempat heboh pada dulunya. Tepatnya di tahun 2009 ini melibatkan seorang aktris bernama Jang Jae-yeon yang dimana ditemukan bunuh diri. Tetapi kasus ini sempat tenggelam karena tidak ditemukannya bukti atau orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Jang Jae-yeon sendiri. Ya karena Jang Jae-yeon ini dianggap telah bunuh diri atas keputusannya sendiri. Tapi tau-tau kasus ini ramai lagi diperbincangkan karena banyak bukti yang akhirnya ditemukan bahwa sepertinya Jang Jae-yeon ini bunuh diri bukan karena kemauannya sendiri. Jadi kurang lebih kasus ini telah tertidur selama 10 tahun lalu sebuah fakta baru terungkap yang membuat netizen semakin penasaran. Tapi ini sebelumnya buat kalian yang gak merasa familiar atau tidak mengetahui mengenai industri entertainment Korea ataupun K-pop-kipopan. Jangan khawatir disini gue akan membahasnya secara general seperti kasus-kasus misteri lainnya. Jadi kalian gak usah takut miskom ya. Jadi Jang Jae-yeon ini sendiri sebenarnya bukanlah artis yang terkenal-terkenal banget. Dia tuh lebih ke artis pendukung dimana biasanya kalau kita nyebutnya di sinetron gitu lah ya itu artis pendukung yang kayak temennya tokoh utama yang munculnya di scene-scene tertentu aja. Jadi pada saat itu di tahun 2009 Jang Jae-yeon ini sempat membintangi drama Korea yang berjudul Boys Before Flowers. Jadi buat kalian nih yang gak tau Korea-Korea sama sekali drama Korea yang judulnya Boys Before Flowers ini sempat booming banget di berbagai negara termasuk Indonesia ini juga. Harusnya sih kalian pernah denger sih ya. Anyway tapi balik lagi disitu dia hanya pemeran pendukung yang mana dia jadi kayak sosok mean girl gitu yang suka ngelabrak si tokoh utama. Jadi bagi kalian yang mungkin pernah nonton Boys Before Flowers tapi kayak yang mana sih Jang Jae-yeon kayak ada yang tau ada yang ngeh ada juga yang enggak wajar aja. Karena dia gak sering gitu munculnya hanya di beberapa scene tertentu saja. Jadi nih nama Jang Jae-yeon sendiri ini baru rame diperbincangkan saat ia ternyata ditemukan gantung diri di rumahnya pada tanggal 7 Maret 2009. Dan juga ia meninggalkan sebuah catatan kelam yaitu bersih surat curhatnya dia gitu yang menyatakan dia tuh dipaksa untuk melayani berbagai orang penting di Korea Selatan. Nah kebetulan juga sewaktu ia bunuh diri drama si Boys Before Flowers ini tuh juga masih berlangsung gitu masih ditayangkan. Dan dramanya ini tuh lagi naik daun banget deh lagi hype-hypenya. Gimana jadinya kasus si Jang Jae-yeon ini keangkat juga seiring nama dari Boys Before Flowersnya itu juga lagi naik banget. Jadi tuh kalau di berita-berita sering ada yang judulnya kayak Bintang Boys Before Flowers ditemukan bunuh diri seperti itu. Pada tanggal 7 Maret 2009, Jang Jae-yeon ini ditemukan gantung diri di rumahnya. Menurut kesaksian para kerabat dan sahabatnya di dunia entertainment, mereka bilang bahwa Jang Jae-yeon ini memang sedang mengalami depresi dan mengkonsumsi obat anti-depresi. Dan sebelum ia ditemukan gantung diri, kakak perempuannya juga mengaku bahwa ia ditelepon oleh Jang Jae-yeon sambil menangis bahwa ia sedang mengalami stres yang berat dan ingin mengakhiri hidupnya. Karena semua orang beranggapan Jang Jae-yeon ini bunuh diri karena depresi, publik tidak berasumsi apa-apa dan Jang Jae-yeon ini dimakamkan secara tenang pada tanggal 9 Maret 2009. Tetapi satu hari dari pemakaman tersebut, mantan manajer dari Jang Jae-yeon ini yang bernama Yo Jang Ho, disini kita nyebutnya manajer Yo aja ya biar gampang. Manajer Yo memposting sebuah foto surat gitu yang dia mengaku bahwa mempunyai surat terakhir dari Jang Jae-yeon sebelum ia bunuh diri. Yang mana dalam surat tersebut, Jang Jae-yeon ini mengaku ia sering dipukuli dan dipaksa untuk melayani berhubungan seks dengan beberapa orang penting seperti direktur program, manajer, CEO, dan orang-orang penting lainnya lah pokoknya intinya. Karena kalau ia menolak, ia diancam tidak mendapatkan dukungan finansial dari sponsor. Dimana di dalam surat itu juga ada 31 list nama-nama orang penting tersebut yang gak usah gue bahas lagi sini karena yang pertama gue juga jujur gue gak begitu familiar sama nama-nama orang ini. Karena ya gue gak begitu menikuti bisnis industri di Korea Selatan sana. Tapi yang jelas kalau dilihat dari jabatannya ini bener-bener orang penting banget sih kayak CEO mall di Korea, terus kayak manajer perusahaan mobil di Korea. Pokoknya ya memang yang jabatannya itu tinggi-tinggi. Termasuk produser dari drama Korea, Boss Beaver Flower ini juga masuk ke dalam 31 list tersebut. Nah tetapi anehnya disini adalah surat tersebut itu bukan surat asli, melainkan surat salinan atau fotokopi. Tetapi di akhir surat tersebut, Jang Jae-yoon menuliskan nomor induk, nomor induk tuh kayak nomor KTP sama stempel, tanda tangan gitu. Jadi kalau di Korea, kalau kalian mau bikin dokumen penting atau sebagainya itu biasanya pakai stempel. Jadi intinya karena ada stempel itu, pihak polisi meyakinkan bahwa yaitu surat dari Jang Jae-yoon sendiri. Tetapi kenapa gue bilang ada kejanggalan dalam surat ini, yaitu pertama, gimana pun juga, itu kan surat salinan atau fotokopi, lalu surat aslinya tuh dimana? Ternyata surat aslinya itu sudah diberikan kepada keluarga Jang Jae-yoon, tetapi keluarga itu memilih membakar suratnya karena mereka tidak ingin kasus ini atau surat itu sampai ke media atau ke publik. Kedua, disini ada cewek namanya Yoon Jin-oh yang dia ditugaskan oleh manajer Ryo untuk menyampaikan si surat asli ini kepada keluarga Jang Jae-yoon. Nah jadi si Yoon Jin-oh ini salah satu tokoh penting dalam cerita ini, tapi kita simpan dulu ya. Ketiga, tadi di akhir suratnya itu kan ada nomor induk sama stempel. Yang mana menurut gue dan menurut netizen, perlukah kayak surat curhat pakai nomor induk sama stempel? Emangnya itu kayak mau buat surat dokumen atau seperti surat serah terima atau surat kuasa? Kan bukan, itu lebih kepada kayak surat curhat. Agak aneh nggak sih kalau ada nomor induk sama stempelnya? Yang keempat, surat aslinya itu kan sebenarnya udah dibakar sama keluarganya Jang Jae-yoon karena mereka ingin hidup tenang aja, nggak pingin masalah ini atau surat itu tersebar ke publik. Tapi kenapa tau-tau ada salinannya itu yang bisa disebarkan oleh media? Nah keempat pertanyaan tersebut tadi akan terjawab, jadi simak terus ceritanya dan kalian subscribe dulu kalau kalian belum subscribe ya. Lanjut, di suratnya juga Jang Jae-yoon itu menuliskan kata-kata, Nah dari situlah polisi memanggil beberapa orang dari 31 list yang ada di surat Jang Jae-yoon itu untuk diintrogasi. Tapi dari semua orang yang dipanggil itu tidak ada satupun orang yang dijatuhi hukuman atau terbukti bersalah karena ya memang nggak ada buktinya. Nah jadi ini dianggap tulisan dari surat Jang Jae-yoon itu hanya sebuah surat belaka tanpa ada bukti atau fakta yang jelas bahwa surat itu menyatakan sesuatu kejadian yang real atau tidak. Tetapi diakini bahwa surat tersebut memang ditulis oleh Jang Jae-yoon ini sendiri. Karena tidak ada yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab atas kematian dari Jang Jae-yoon ini, kasus ini mulai tenggelam seiring berjalannya waktu. Dimana Jang Jae-yoon ini dianggap ya hanya depresi saja sampai memutuskan untuk membunuh diri. Lalu tahun kemarin, tepatnya di 2018, karena kasus ini tuh udah lama banget, tidak ditemukan titik terangnya, kasus ini itu sempat ingin diputuskan untuk di-stop aja. Tapi tampaknya warga Korea ini masih penasaran akan kasus dari Jang Jae-yoon ini dan minta tetap diusut karena mereka yakin ada sesuatu di balik semua ini. Dan dari situ dibuatlah suatu petisi, yang mana pada akhirnya petisi tersebut ditandatangani lebih dari 230 ribu orang Korea. Jadi di Korea, kalau suatu kasus itu ingin dibuka kembali atau mendapatkan perhatian lebih dari kepolisian sampai bahkan presiden, itu harus memenangkan petisi atau mengumpulkan tanda tangan lebih dari 200 ribu. Dan di sini udah sampai 230 ribu, yang udah lebih ya berarti, jadi kasus ini dibuka kembali. Dan kejanggalan dari surat Jang Jae-yoon ini akhirnya makin lama makin terungkap, di mana tadi kan ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama tadi kan surat asli dari Jang Jae-yoon ini sebenernya udah dibakar, tapi kenapa salinannya bisa sampai muncul di media atau di publik? Dan kenapa di akhir dari suratnya Jang Jae-yoon ini pakai adenomor induk sama capnya segala, padahal itu bukan surat kuasa atau dokumen penting. Jadi di saat itu, pada kejadian sebelum Jang Jae-yoon ini meninggal, managerio ini ternyata membuat sebuah agensi baru yang ya kelola sendiri. Ini di sini gue kasih bagian gambarnya aja biar lebih jelas. Jadi agensi lama tempat managerio bekerja bersama Jang Jae-yoon juga sebagai salah satu artis di dalamnya, itu namanya Content Entertainment. Jadi agensinya itu namanya Content Entertainment milik Kim Jong-sun. Nah, managerio ini keluar tuh dari Content Entertainment dan membuat agensi baru namanya Hoya Entertainment yang ia ketua sendiri. Nah, di Content Entertainment itu ada artis-artis gitu kan pastinya. Tapi yang terlibat dalam kasus ini tuh ada artis namanya Song Soo-mi, Le Mi-sok, dan Jang Jae-yoon. Artis Song Soo-mi dan Le Mi-sok ini ditarik ke Hoya Entertainment sama managerio. Sebenarnya artis pindah ke lain agensi itu wajar-wajar aja ya dan banyak terjadi. Tapi di sini kasusnya adalah ada beberapa kontrak yang nggak segampang itu pindah ke agensi lain. Jadi kasus kepindahan dari si aktris Song Soo-mi dan Le Mi-sok ini menjadi permasalahan dan dibawa ke ranah hukum. Terus kok Jang Jae-yoon ini nggak dibawa sama managerio ini sih ke Hoya Entertainment? Sebenarnya niatnya managerio ini juga mau membawa Jang Jae-yoon ke Hoya Entertainment. Tapi sebelumnya kan dua artis yang dari Content Entertainment itu nggak lancar nih pindah ke Hoya Entertainment-nya malah terkena masalah hukum. Jadi Jang Jae-yoon ini belum sempat dipindahkan ke Hoya Entertainment. Nah, sewaktu diintrogasi, artis yang namanya Le Mi-sok ini mengaku tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Jang Jae-yoon. Dan dia bilangnya sih, ya iya mereka itu satu manajemen tapi ngomong aja juga nggak pernah kayak cuman gara-gara satu perusahaan aja. Tetapi ternyata diketahui bahwa aktris Le Mi-sok ini telah berbohong kepada polisi. Dimana ditemukan sebuah percakapan bahwa Le Mi-sok ini mengujuk Jang Jae-yoon untuk menulis sebuah surat pengakuan. Akhirnya diketahui bahwa managerio dan Le Mi-sok ini bersekongkol untuk memanfaatkan Jang Jae-yoon dalam membuat surat tersebut. Yang gunanya untuk memenangkan mereka di pengadilan. Dimana managerio dan Le Mi-sok ini membujuk Jang Jae-yoon untuk menulis sebuah surat. Yang isinya mengakui bahwa Jang Jae-yoon ini sering diperlakukan kasar, mendapatkan pelajar seksual dan sebagainya. Agar nantinya surat itu dapat menjadi senjata kuat dalam memerangi konten entertainment. Dan juga mereka berjanji bahwa surat itu akan dijaga secara rahasia yang memang gunanya hanya untuk memberi ancaman aja ke CEO konten entertainment itu, bukan untuk publik puas. Lalu beberapa hari setelah Jang Jae-yoon menulis surat tersebut, ia merasa tidak nyaman dan ingin meminta surat itu kembali dari managerio. Tetapi managerio itu menolak gak mau ngasih surat itu ke Jang Jae-yoon. Beberapa hari setelahnya lagi, managerio ini mengajak Jang Jae-yoon untuk menemui pengacara yang akan membela Le Mi-sok di pengadilan. Entah merasa ditipu atau bagaimana, setelah melakukan pertemuan tersebut, tidak lama kemudian Jang Jae-yoon ini ditemukan bunuh diri di rumahnya. Jadi itulah mengapa di dalam surat Jang Jae-yoon ini sendiri sampai ada nomor induk dan stempel, yang mana kalau Jang Jae-yoon ini sampai tidak ada di dunia ini atau meninggal, surat tersebut tetap dinyatakan valid karena ada capnya. Dan pertanyaannya, apakah yang diucapkan oleh managerio sehingga Jang Jae-yoon ini memutuskan untuk bunuh diri? Jadi kejalanan dari surat Jang Jae-yoon ini sudah terjawab ya. Sekarang lanjut ke cewek yang namanya Yoo Jin-oh tadi. Yang mana Yoo Jin-oh ini kan disuruh managerio untuk memberikan surat asli ke keluarga dari Jang Jae-yoon. Di sini Yoo Jin-oh menjadi satu-satunya saksi di mana ia mengaku pernah melihat Jang Jae-yoon ini dipaksa untuk melayani beberapa pria di sebuah karoke. Jadi gini, si Yoo Jin-oh ini juga salah satu artis di konten entertainment, tapi konteksnya dia juniornya Jang Jae-yoon. Jadi selama dari tahun 2009 di mana kasus Jang Jae-yoon ini diselidiki oleh polisi, seseorang yang namanya Yoo Jin-oh ini nggak pernah keluar publik atau nggak pernah menunjukkan wajah aslinya. Dia hanya memberikan keterangan atau kesaksian kepada pihak polisi saja. Dan identitasnya selalu dirahasiakan. Dia juga mengeluarkan sebuah buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya. Tetapi tahu-tahu saat kasus ini dibuat kembali dan ditemukan bukti bahwa managerio ini mempunyai keterlibatan dalam kematian Jang Jae-yoon, si Yoo Jin-oh ini tiba-tiba muncul di publik dan memberikan kesaksiannya. Dan ia memutuskan untuk menceritakan semua yang ia ketahunya kepada publik. Jadi belum lama ini nih, bulan Maret kemarin si Yoo Jin-oh ini akhirnya tampil di media dan ia mendapatkan banyak sambutan positif dan dukungan dari netizen. Karena banyak yang berpendapat bahwa tindakan dari Yoo Jin-oh ini adalah sangat berani dan sangat terpuji. Di salah satu situs Asian Boss, si Yoo Jin-oh ini diwawancara dan mengaku bahwa memang benar Jang Jae-yoon ini sering dipaksa untuk melayani tamu-tamu penting yang mana ada dalam kejadian di tempat karaoke itu si Jang Jae-yoon ini dipaksa kayak ditarik gitu sama cowok-cowok. Dan Yoo Jin-oh ini mengaku benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri karena dia ada di situ juga. Jadi secara nggak langsung, si Yoo Jin-oh ini membenarkan klaim dari surat Jang Jae-yoon ini tentang ke-31 nama petinggi-petinggi Korea tadi. Di sini makanya orang-orang beranggapan bahwa tindakan Yoo Jin-oh ini benar-benar berani karena ia akhirnya speak up. Yoo Jin-oh mengaku ia melihat lebih dari 31 nama di surat aslinya. Jadi katanya di surat si fotokopiannya ini itu kurang lembarannya. Karena nama listnya itu banyak banget hampir dari dua lembar kertas gitu loh. Dan dia menyaksikan surat itu dibakar bersama keluarga Jang Jae-yoon. Lalu setelah ia berani muncul di publik, ia mengaku banyak sekali pihak yang mengancam ingin membunuhnya kalau sampai ia menyebarkan dari list nama-nama tersebut. Yoo Jin-oh ini mengaku pernah ditabrak secara sengaja sewaktu ia sedang ada di Kanada. Jadi sampai luar negeri pun ia merasa selalu mendapat ancaman. Dan saat itu dia pun juga memperlihatkan foto-foto keadaannya sewaktu sehabis ditabrak. Karena itu ia mengaku harus menyewa beberapa bodyguard untuk selalu melindunginya. Tapi lama-kelamaan ia menjadi bingung karena masalah finansial. Gimanapun juga ia kan bukan berasal dari keluarga yang kaya banget sampai bisa terus-terusan ngehire bodyguard gitu kan. Dari situ banyak banget yang simpatik dan mengkhawatirkan atas keselamatan dari Yoo Jin-oh sendiri. Yang mana netizen ini berinisiatif menggalangan dana untuk Yoo Jin-oh. Dana pun terkumpul sekitar 300 juta lebih lumayan banyak dan baru-baru ini kok kaya baru sebulan atau dua bulan yang lalu gitu. Tetapi aksi dari Yoo Jin-oh ini lama-lama dicurigai akan kebenarannya. Dimana satu, pihak kepolisian mengaku bahwa mereka sangat melindungi Yoo Jin-oh ini dan mengirimkan orang yang selalu menjaga dan mengawasi gerak-gerik dari Yoo Jin-oh karena Yoo Jin-oh ini adalah satu-satunya saksi kunci dalam kasus ini. Jadi pihak polisi tuh nggak mungkin seenaknya ngebiarkan Yoo Jin-oh ini berkiliaran tanpa ada pengawasan gitu loh. Terus, ngapain Yoo Jin-oh ini menyewa bodyguard? Untuk apa lagi? Karena pihak polisi pun sudah menyediakan dan itu gratis. Dan sepertinya pihak polisi yang selalu mengawasi Yoo Jin-oh ini nggak pernah melihat ada bodyguard yang di dekat Yoo Jin-oh. Kedua, sebelum Yoo Jin-oh ini tampil di publik itu kan dia pernah meluangin sebuah buku. Nah, editor buku yang ditulis oleh Yoo Jin-oh ini mengatakan bahwa waktu itu si Yoo Jin-oh benar pernah bercerita bahwa ia ditabrak seseorang di Kanada. Tetapi kejadian itu udah cukup lama dan yang menabrak itu adalah seorang bapak-bapak yang buru-buru karena ingin menjemput anaknya ke sekolah. Terus kenapa Yoo Jin-oh sekarang itu mengaku bahwa tabrakan tersebut adalah suatu ancaman. Dari situ, sang editor ini berbicara kepada media bahwa si Yoo Jin-oh ini tuh bohong nih. Abis itu, setelah satu hari si editornya ini muncul di media menyatakan bahwa Yoo Jin-oh berbicara kebohongan ke publik tentang kecelakaan tersebut, Yoo Jin-oh ini pergi ke Kanada lagi karena bilang ibunya sedang sakit di sana. Tetapi ternyata pas diselidiki ibunya itu ada di Korea. Lalu Yoo Jin-oh ini pun akhirnya bilang memang ia sengaja berbohong ibunya sedang sakit di Kanada karena ia merasa mendapatkan ancaman jika ia tinggal di Korea. Jadi sekarang baru diketahui bahwa banyak bahan kebohongan yang dibeberkan oleh Yoo Jin-oh ini kepada publik demi mengambil keuntungan dari kasus Jang Jae-yeon ini. Jadi keingat suatu kasus apa gitu ya, di mana netizen ini beranggapan bahwa dia itu berani speak up dan menjadi korban sampai netizen ini menggalangkan sebuah dana. Eh ternyata hoaks kak. Jadi begitulah industri entertainment di mana mempunyai sisi gelapnya yang banyak memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah. Belum yang belum, kalau yang udah terima kasih banyak. Dan jangan lupa Mr. Sting akan selalu hadir di hari Kamis dan Jumat. Oke, dadah! Sub indo by broth3rmax